Assalamualaikum Sobat KSWI Jumpa lagi Bersama aku Kusul Setiani Di pekantutin KSWI Insyaallah hari ini kita bakalan Selalu berbahas Tentang persoalan-persoalan remaja Hingga hari ini Dan solusi tentasnya Sesuai dengan sudut pandang Islam By the way Ini teman-teman Apa nih Yang ada di benak Teman-teman Sobat KSWI Tentang bullying Ditendang Dipukul Dijambak, dikeroyok, diecek, dimaki Di Apa lagi Yang padahal yang kita tahu Kalau bicara soal bullying itu Ngeri-ngeri Gimana Dan jangan sampai kita jadi Korban bullying Kalaupun menimpa kita itu Itu pasti akan menyisakan duka Sayangnya Jagatmaya Warga plus 62 Hari ini sedang Berduka ya Dalam arti kita dapat Berita kabar yang Tidak enak Tidak mengenakan Dimana kasus bullying Atau perundungan ini Kembali terjadi di Indonesia Dan itu sampai Meninggalkan Sampai menimbulkan Salah satu Siswa di MTS Negeri 1 Kota Mubagu Sulawesi Utara itu Menigal dunia Setelah dia Melakukan Perawatan Di rumah sakit Penanganan Di rumah sakit Dan Mirisnya lagi Kasus ini itu Tidak diketahui Oleh pihak sekolah Dan baru Ketahuan Ketika Anak ini itu Dibawa ke rumah sakit Dia Dirawat Dan sempat Mengeluhkan sakit Tapi Sayangnya Naas Si Siswanya ini itu Meninggal dunia Karena nyawanya tidak Tertolong Itu baru Satu Dari Sekian Kasus bullying Yang terjadi di Indonesia Terus Apalagi dong Fakta soal bullying ini Menurut Organization of Economics Cooperation And Development Dalam riset PISA Program To International Student Assessment Tahun 2018 41,1% Murid di Indonesia Mengalami Perundungan Dan Indonesia Menempati Urusan Eh Maaf Urutan kelima Dari 78 negara Dan ini Bukan Prestasi Yang Patut Dibanggakan Ya Teman-teman Soal Kita Jadi Urutan Kelima Negara Yang Mengalami Tingkat Perundungan Atau bullying Tinggi Bahkan Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI KPI 37,381 Laporan Laporan Perundungan Dalam Kurun Waktu 2019 Hingga 2011 Hingga 2019 Dari jumlah tersebut Sebanyak 2473 Kasus Disinyalir Terjadi Di Dunia Pendidikan Padahal Yang kita Pahami Kalau dunia Pendidikan Itu kan Adalah tempat Yang Kita Buat Menuntut Ilmu Sekolah Yang Harusnya Jadi Tempat Belajar Eh Sayangnya Malah Jadi Sarang Bullying Dan Jenisnya Ini kan Macem-macem Seperti yang Saya bilang Di awal Tadi Bahkan Sampai Menyebabkan Nyawa Orang Itu Melayang Astagfirullah Ini Bukanlah Prestasi Yang Patu Dibanggakan Ini Sungguh Miris Dan Itu Menimpa Di Negara Kita Kalau Bentuk Bullying Itu Berupa Perundungan Yang Seperti Dikroyok Dipukul Dicaci Di Ejek Atau Apapun Itu Dan Itu Gak Cuman Terjadi Di Pendidikan Satuan Pendidikan Itu Bisa Terjadi Bahkan Kepada Orang Dewasa Artis Pejabat Di Dunia Maya Pun Itu Bisa Terjadi Dan Itu Bukan Hal Yang Baik Untuk Kesehatan Mental Bahkan Kalau Berupa Kekerasan Fisik Itu Juga Punya Dampak Yang Besar Dan Dampak Ketika Melakukan Bullying Yang Berupa Kekerasan Fisik Itu Sangat Fatal Luka Cederah Dan Bahkan Bisa Kematian Itu Terjadi Kepada Korban Bullying Itu Baru Secara Fisik Kemudian Secara Psikis Gimana Secara Mental Gimana Ya Pasti Itu Akan Menorehkan Duka Dan Air Mata Dan Membuat Korban Bullying Ini Jadi Kalau Di Sekolah Bisa Mengalami Penurunan Akademis Ketika Masuk Sekolah Dia Menarik Diri Kemudian Dia Bisa Sampai Depresi Memilih Untuk Apa Mengakhiri Hidupnya Atau Bunuh Diri Itu Secara Dampak Bullying Pada Korbannya Dan Apakah Juga Berdampak Pada Pelaku Bullying Itu Sendiri Ya Tentu Of course Apa Dampaknya Ketika Seorang Pelaku Bullying Ini Dia Melakukan Tindakan Bullying Ini Terus Menerus Sampai Bahkan Dia Dewasa Itu Tidak Kecil Kemungkinan Jadi Potensi Untuk Pelaku Bullying Ini Menjadi Perilaku Kriminal Menurut Sobat KSWE Sendiri Kenapa Bullying Ini Makin Meraja Relak Makin Layak Seperti Gunung Es Makin Menjulang Tinggi Dan Perilaku Bullying Ini Terjadi Di banyak Hal Tidak Cuma Di Satuan Pendidikan Pelaku Bullying Ini Sebenarnya Pasti Punya Melatar Belakang Kenapa Dia melakukan Tindakan Bullying Itu Mungkin Pelakunya Ini Juga Pernah Mengalami Bullying Kemudian Akhirnya Dia Melampiaskan Sakit Hatinya Terlukanya Dia Kepada Orang Yang Dia Anggap Lebih Lemah Dari Dia Akhirnya Dia Ngebully Orang Lain Karena Dia Pasti Akan Melawan Dia Lebih Lemah Dari Gue Apapun Alasannya Whatever Terserah Apapun Alasannya Faktor Mendasarnya Faktor Mendasar Kenapa Bullying Ini Makin Kesini Bukannya Mengalami Penurunan Atau Bahkan Gak Ada Kasusnya Tapi Makin Banyak Faktor Mendasarnya Adalah Ketika Kehidupan Saat Ini Memisahkan Agama Dari Kehidupan Atau Sekulerisme Kenapa Yang Berakibat Pada Ya Udahlah Itu Urusan Gue Surga Surga Gue Neraka Neraka Gue Bodoh Amat Kenapa Harus Ngurusin Gue Dan Pada Satu Sisi Akhirnya Orang Itu Akan Kehidupan Ini Akan Menghasilkan Orang Orang Yang Tidak Paham Standar Benar Dan Salah Oh Ini Benar Ini Salah Ketika Dia Memang Menggunakan Agama Kalau Kita Sebagai Seorang Muslim Berarti Kita Menggunakan Standar Kita Sebagai Seorang Muslim Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Kita Akan Ngerti Oh Bullying Itu Perbuatan Dosa Apalagi Sampai Menghilangkan Nyawa Orang Itu Dosa Besar Karena Itu Sudahlah Tindakan Yang Menzalimi Bahkan Menghilangkan Nyawa Itu Standar Benar Dan Salah Ketika Orang Di kehidupan Sekarang Sekularisme Memisahkan Maka Dia Tidak Akan Ngerti Standar Benar Dan Salah Sesuai Agama Sesuai Islam Sehingga Lahirlah Generasi Generasi Bebas Kayak Hidup Bebas Atau Liberal Ya Sesuka Suka Gue Mau Gue Ngelakuin Semuanya Dengan Standar Hawa Nafsu Dan Emosional Belaka Selagi Itu Memuaskan Emosional Gue Hawa Nafsu Gue It's okay Kan Nggak Ngerugiin Lu Gitu Surga Surga Gue Rakan Raka Gue Urusan Lu Apa Sampai Begitu Dan Budaya Boleh Di tengah Masyarakat Nggak Apa Terserah Itu anak Siapa Budaya Boleh Ini loh Ketika Sekularisme Memisahkan Agama Dari Kehidupan Yang Berujung Kepada Ketidak Pahaman Tentang Benar Dan Salah Ya Akhirnya Melahirkan Generasi Generasi Yang Liberal Bebas Dan Masyarakat Yang Bangga Dengan Budaya Boleh Padahal Boleh Itu Sendiri Tanda Kutip Bisa Menjerumuskan Pada Jika Boleh Itu Membawa Kepada Kebaikan Maka Itu Akan Dapat Pahala Membawa Kepada Berkah Tapi Ketika Boleh Itu Malah Ternyata Membawa Kepada Keburukan Kemangsiyatan Maka Ya Sudah Kerusakan Lah Yang Terjadi Di Tengah Tengah Kehidupan Saat Ini Bicara Soal Solusi Tentang Bullying Ini Ada Dalam Islam Ada Coba Kita Tengok Di Surat Al-Ma'idah Ayat 32 Barang Siapa Memelihara Kehidupan Seorang Manusia Maka Seakan Akan Dia Telah Memelihara Kehidupan Semua Manusia Jadi Jelas Dalam Islam Dalam Pandangan Islam Perlu Kita Luruskan Bahwa Di Dalam Islam Nyawa Seorang Muslim Itu Setara Dengan Kita Menjaga Kehidupan Seluruh Umat Manusia Maka Bisa Dikatakan Ketika Kita Melakukan Bullying Saja Menjali Sudah Perlilaku Dosa Atau Bahkan Sehingga Menghilangkan Nyawa Seorang Manusia Dosa Besar Karena Di Surat Al-Ma'idah Ini Kalau Kita Memelihara Satu Manusia Maka Kita Setara Dengan Menjaga Kehidupan Semua Manusia Begitu Berharganya Nyawa Di Dalam Islam Kemudian Apa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Dalam Hadis Riwayat Muslim Seorang Muslim Itu Adalah Saudara Bagi Muslim Yang Lain Tidak Boleh Menzoliminya Dan Tidak Boleh Menelantarkannya Dan Ini Digambarkan Lagi Dalam Hadis Kita Satu Dengan Yang Itu Saudara Maka Selayaknya Saudara Kita Saling Menjaga Menyayangi Bukan Menzolimi Bukan Menelantarkan Lalu Bagaimana Jika Terjadi Bullying Di hadapannya Kita Maka Kita Patut Untuk Mencegahnya Kemudian Menasihati Pelakunya Kita Perlu Dipahamkan Bullying Ini Adalah Sesuatu Yang Dosa Apalagi Sampai Nantinya Membuat Nyawa Orang Itu Melayang Jadi Penting Sekali Untuk Kita Mencegah Perilaku Tindakan Bullying Ini Apabila Itu Terjadi Di hadapannya Kita Dan Itu Berdasar Pada Apa yang Sudah Allah Sampaikan Allah Firmankan Dan Ditekaskan Lagi Dalam Hadis Yang Rasulullah Sampaikan Jadi Dalam Islam Jelas Bullying Itu Perilaku Yang Dosa Bahkan Sampai Membuat Nyawa Orang Itu Meninggal Nyawa Orang Itu Hilang Lenyap Itu Adalah Termasuk Dosa Besar Dan Tenang Guys Tenang 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 Selain Dalam Islam Pandangan Bahwa Bullying Itu Dosa Terus Kita Hanya Sekedar Ngomong Eh Dosa Tapi Tidak Ada Pilar Pilar Yang Lain Yang Mendukung Ibarat Rumah Tidak Ada Tiang Yang Mendukung Maka Rumah Itu Akan Roboh Nah Dalam Islam Ada Tiga Pilar Untuk Menguatkan Untuk Mencegah Bullying Ini Kembali Terjadi Dengan Apa Membentuk Pribadi Islam Dari Sisi Keluarga Keluarga Yang kita Tahu Ibu Itu Akan Menjadi Madrasah Pertama Bagi Anak Membentuk Pondasi Akidah Yang Kuat Dan Pemahaman Yang Benar Tentang Tujuan Hidup Sesuai Ketentuan Allah Ya Ini Apa Menjadikan Ridha Allah Sebagai Tujuan Hidup Maka Tidak Ada Pilihan Lain Dia Akan Menjadi Peribadi Yang Bertakwa Mencermintan Perilaku Perilaku Yang Baik Karena Sadar Bahwa Tujuan Hidupku Itu Allah Caranya Aku Dapet Ridha Allah Hanya Dengan Aku Beribadah Beribadah Itu Yang Gimana Dengan Menjauhi Larangan Allah Dan Menjalankan Segala Perintah Allah Just It Kemudian Dari Masyarakatnya Masyarakatnya Gimana Masyarakatnya Faham Ketika Dia Sudah Faham Tentang Tujuan Hidup Makna Ibadah Yang Sebenarnya Gimana Maka Masyarakatnya Juga Terbentuk Masyarakat Yang Bertakwa Mereka Akan Saling Menjaga Dan Menasihati Agar Terhindar Dari Kemangsiyatan Kemudian Mengingatkan Dan Mengajak Kepada Amal Solih Ya Bukan Malah Menjadikan Budaya Boleh Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Kemudian Yang Ketiga Yang Paling Penting Itu Adalah Pilar Negara Negara Akan Menjadikan Akidah Islam Itu Sebagai Basis Dalam Dunia Pendidikan Jadi Apapun Itu Dikembalikan Lagi Dalam Islam Oh Islam Mengaturnya Begini Oh Itu Oh Begini Basicnya Adalah Islam Dan Negara Juga Akan Menangkal Segala Jenis Tayangan Yang Merusak Para Generasi Termasuk Di Dalam Yang Menunjukkan Tindakan Tindakan Kekerasan Dan Kalau Masih Ada Yang Melanggar Maka Jelas Akan Ada Sanksi Tegas Bagi Pelaku Yang Melanggarnya Tapi Sanksinya Ini Melanggarnya Tapi Sanksinya Ini Sebagai Bentuk Meringankan Siksanaan Nanti Di Akhirat Dan Memberikan Efek Jerah Kepada Pelaku Agar Tidak Melakukannya Lagi Dan Sebagai Sarana Edukasi Untuk Orang Lain Masyarakat Yang Lain Agar Tidak Melakukan Kemaksiatan Yang Sama Atau Tindakan Bullying Ini Halo Kita Taukan Kalau Al-Quran Dan Hadis Sudah Disampaikan 1400 Tahun Yang Lalu Dan Itu Bukan Waktu Yang Pendek Bukan Waktu Yang Sebentar Tapi Kerennya Al-Quran Dan Hadis Ini Masih Relevan Dengan Kita Yang Sekarang Buktinya Apa Ada Solusi Tentang Bullying Dalam Islam Ternyata Oh Seperti Itu Ada Kenapa Akhirnya Membuat Motivasi Buat Kita Kenapa Kita Harus Belajar Islam Karena Dalam Islam Mengatur Berisi Tentang Syariat Yang Diatur Oleh Allah Yang Berupa Tentang Hubungan Kita Dengan Allah Hubungan Kita Dengan Diri Sendiri Dan Bahkan Hubungan Kita Dengan Sesama Manusia Dan Segala Solusi Atas Persoalan Dalam Kehidupan Kita Itu Ada Dalam Islam Kalau Kita Mau Dapat Solusi Solusi Itu Yang Gak Ada Cara Lain Tidak Ada Pilihan Lain Selain Kita Belajar Islam Cuman Pertanyaannya Kalau Aku Belajar Sendiri Aku Pasti Gabang Futur Terus Tau Hilang Tidak Ada Suara Oke Tenang Teman Teman Insya Allah Di KSWI Kita Akan Membersama Teman Teman Kita Yuk Jalan Bareng Jalan Bersama Kalau Sendiri Itu Pasti Berat Tapi Kalau Kita Bersama Sama Meskipun Itu Lelah Insya Allah Kita Akan Saling Menguatkan Saling Menasehati Dan Pasti kita Bisa Untuk Terus Menjadi Agion Of Change Kita Itu adalah Orang-orang Yang membawa Perubahan Menjadi Remaja Yang bukan Jadi Biang Masalah Tapi Kita Justru Menjadi Bagian Dari Remaja Yang Memberi Solusi Kepada Masyarakat Kepada Teman-teman Kita Keluarga Kita Remaja Yang Lain Tapi Sudut Tandanya Adalah Dari Islam Bukankah Indah Kita Saling Menasehati Dalam Kebaikan Kita Mengajak Kepada Kebaikan Dan Mencegah Kepada Keburukan So Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Menjadi Tambahan Kebaikan Untuk Kita Semua Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Yang Kurang Berkenan Kebaikan Datangnya Hanya Dari Allah Dan Keburukan Hanya Dari Saya Pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh